Kita ke informasi lain, pemirsa mata bor raksasa yang mulai dipasang dalam pembangunan proyek MRT di Kisaran Senayan hingga Bundaran Hotel Indonesia pada selasa siang membuat kesibukan di area padat lalu lintas itu semakin meningkat untuk mengetahui kondisi terkini di area proyek kami terhubung dengan reporter Nori Utari. Nori, bagaimana kondisi terkini di sana saat ini? Iya Rudi, pengerjaan proyek MRT di wilayah Senayan ini masih terus berlanjut, salah satunya yang berada di proyek titik patung Senayan ini. Dan diketahui bahwa pada selasa kemarin cincin bor ini telah dipasang, cincin bor berukuran 66,5 meter ini telah dipasang di bawah tanah proyek dan rencananya cincin ini akan digabungkan dengan pemasangan mesin bor yang berukuran 90 meter. Setelah cincin dan mesin bor ini siap untuk dilakukan pengeboran, maka pihak MRT akan mulai melakukan pengeboran di sepanjang jalan dari Senayan menuju Sudirman, yaitu pada tanggal 22 Agustus mendatang. Selain pengeboran dilakukan mulai dari titik Senayan ini, pengeboran sepanjang jalan Senayan menuju Sudirman ini juga akan dilakukan di titik proyek Bundaran HI. Dan untuk Bundaran HI ini pengeboran akan dilakukan yaitu satu bulan setelah pengeboran dilakukan di proyek Senayan. Dan untuk pengeboran di Bundaran HI sendiri dibutuhkan kedalaman diameter yaitu mencapai 16 meter. Dan diharapkan proyek MRT ini akan selesai pada tahun 2017 mendatang. Rudy? Ya Nori, lalu bagaimana pengaruhnya terhadap alu-arus lalu lintas di sekitar proyek? Apakah kalau saya lihat di belakang Anda memang saat ini tidak terlalu padat ya? Apakah ini akan terus meningkat nantinya? Ya Rudy, menurut dari kepolisian setempat yang berjaga-jaga di area wilayah Senayan ini, bahwa proyek MRT ini tidak menganggu jalur lalu lintas. Bahkan dari arah Sudirman menuju blok M, begitu pun arah sebaliknya terlihat ramai lancar dan juga banyak petugas kepolisian yang ikut mengamankan wilayah ini. Rudy? Baik, terima kasih. Nori Utari dan Inder Mawan melaporkan langsung dari kawasan proyek pembangunan MRT.